Pemerintah terus menyosialisasikan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana jelang disahkan akhir tahun ini. Berbagai kementerian dan lembaga diterjunkan ke berbagai daerah, termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN, yang menggelar dialog publik di sejumlah kota. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga negara memberikan pemahaman sekaligus mencaring masukan untuk penyempurnaan RKUHP yang telah disusun pemerintah dan DPR. Di antaranya Badan Intelijen Negara BIN yang menggelar dialog partisipasi publik RUU-KUHP di Makassar, Sulawesi Selatan, kami selalu. Kepala Biroh Hukum Organisasi dan Tata Laksana BIN, Gede Agung Patra, menjelaskan RKUHP merupakan upaya bangsa untuk rekodifikasi atau memperbarui KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Tiga pakar hukum yang menjadi pembicara dalam dialog publik ini sepakat, memandang sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki KUHP karya sendiri yang sesuai dengan perkembangan norma hukum dan budaya bangsa. Sekarang itu hukum bidana kita itu dibanding pada saat Indonesia awal merdeka bahkan sebelum merdeka itu paradigma untuk kebenarannya itu mencari kebenaran itu sudah bergeser. Yang dulu itu yang dicari adalah keadilan retributif, sekarang itu bergeser. Kalau dulu keadilan retributif itu hanya diperhatikan rusuk balas dundamnya saja dengan hukuman badan dan begitu. Tapi sekarang sudah bergeser menjadi keadilan korektif itu untuk laku kejahatan agar supaya dia bisa memperbaiki diri kemudian keadilan restoratif untuk korban agar supaya dia bisa terbebas dari trauma masa lalunya juga keadilan terkait dengan rehabilitatif. Ini untuk dua-duanya, baik pelaku maupun korban. Hakim itu sudah ada pendorongan pemidanaan, tujuan pemidanaan agar apa? Agar rasa yang timbul bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas itu semoga tidak terjadi lagi. Karena dari apa yang tumpul tadi ada dorongan untuk restoratif jasis terutama yaitu untuk tidak pendana, tidak ringan, tidak usah masuk ke penjara, itu kan yang dikhawatirkan. Justru pemikirannya adalah kalau pejabat, pendegak hukum, dan kemudian ancaman pidananya tinggi, ini hakim tidak boleh main-main dengan sangat rendah. Itu kan yang diinginkan, terutama juga yang menjadi masalah sekarang adalah ketika narapidana-narapidana dengan ancaman pidananya berat seperti korupsi itu, hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan dengan tidak memberikan haknya untuk bebas bersyarat. Ini kan cocok sekali dengan keadaan sekarang. Dalam menggelar dialog publik untuk RKUHP, BIN berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian lain dan selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti sivitas perguruan tinggi dan para akademisi, organisasi profesi hukum, tokoh masyarakat, agama dan adat, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Tim Liputan, Metro TV